Intro Sebajak 292 siswa dan siswi kelas 12 sekolah mendegah atas Negeri 1 Rambah, Kabupaten Rokad Hulu ikuti ujian penilaian sumatif akhir jenjang yang berlangsung di ruangan kelas sekolah SMA Negeri 1 Rambah Ujian penilaian sumatif akhir jenjang adalah istilah baru, di mana sebelumnya bernama ujian akhir sekolah Pelaksanaan ujian sumatif tingkat SMA dimulai dari tanggal 3 hingga 14 April 2023 Kemudian disediakan 2 hari untuk pelaksanaan ujian susulan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena sakit dan lain sebagainya Di Kabupaten Rokad Hulu, ujian sumatif berlangsung di beberapa sekolah, salah satunya SMA Negeri 1 Rambah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Rambah, Julian mengatakan Ada sebanyak 292 siswa SMA Negeri 1 Rambah mengikuti ujian sumatif Ada pun ujian terdiri dari 14 mata pelajaran yang diujiankan secara digital menggunakan handphone para siswa Ujiannya seperti apa ini kira-kira Pak? Istilahnya online, istilahnya dalam Google Form dia Jadi, istilah guru itu mengumpulkan soal diberikan kepada penitia Penitia nanti menguploadnya ke dalam Google Form Mungkin sekolah kita saja Kita saja, berarti ini dalam rangka era digitalisasi apa ya? Iya, kami sambil sekalian mensosialisasi itu biar anak juga tidak gagak Tidak gagak dengan teknologi Anak itu bawa handphone, yang punya handphone bawa handphone Kalau tidak punya handphone, kita fasilitasi di ruangan sendiri Ada komputer, seperti itu ujian lainnya Dan penilainya itu nanti jelas, kita pun pakai aplikasi nilainya Tidak menunggu guru siap lagi meniksa kita nanti Setelah selesai 10 menit, bisa takut nilainya Sampai jumpa dengan super nilainya, Pak ya Oke, Pak